Good evening Mojibadi semuanya and welcome to Premier League Weekly Review. Bersama saya Natasha Jarwania, pastinya cua di Moji seru banget. Pertandingan Premier League semakin panas tentunya ya di setiap minggunya. Begitu juga dengan pertandingan di game week ke-25 kemarin. Nah jadi bagaimana nih performa dari setiap klub di minggu ini? Apakah klub jagoan kalian masih berada di jalur kemenangan? Semuanya tentunya akan kita bahas di Premier League Weekly Review malam hari ini. Oke kita mulai dulu ya dengan laga panas yang tersaji dalam tajuk Derby London yang mempertemukan antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea. Bermain apik sejak awal laga, Spurs berhasil menambah catatan kekalahan Chelsea setelah berhasil menang dengan skor 2-0. Alright kali ini kita akan membahas tentang Manchester City yang bertandang ke Marcus Bournemouth dalam lanjutan Premier League PNK 25. Tampil dominan sepanjang laga, The Citizen berhasil menang dengan skor 1-4. Hasil ini pun membuat City tetap menempel dengan Arsenal di perburuan juara Premier League dengan hanya selisih 2 poin. Wah hati-hati nih para fans Arsenal. Tim Meriam London, Arsenal kembali melanjutkan tren kemenangannya selalu berhasil menanggulkan Leicester City di King Power Stadium. Martinelli menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol untuk Arsenal. Hasil ini pun memastikan Arsenal tetap berada di puncak klasemen dengan raihan 57 poinnya. Mojibadi jangan kemana-mana dulu ya karena Natasha masih punya banyak lagi pertandingan seru yang akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Premier League Weekly Review. Welcome back Mojibadi masih bersama Natasha Jerwadia di Premier League Weekly Review. Nah untuk para fansnya Liverpool sepertinya harus sabar dulu ya karena Liverpool gagal membawa pulang poin penuh saat bertadang ke markasnya Crystal Palace. Bermain cukup alot, kedua tim mengakhiri skor dengan 0-0. Hasil ini pun membuat Liverpool harus tertahan di peringkat ke-7 sementara Premier League. Mojibadi adalah laga sengit yang terjadi di Creven Cottage Stadium. Kalau Fulham bertemu dengan Wolff di laga lanjutan Premier League Pekan ke-25. Sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Sarabia. Fulham berhasil menyewakan kedudukan lewat gol dari Manor Solomon. Skor pun berakhir imbang 1-1. Leeds United mengakhiri 10 laga tanpa kemenangan selalu berhasil meraih kemenangan saat melawan Southampton di Allent Road. Tampil bersama manajer barunya Javi Gracia, Leeds United berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Mojibadi, don't go anywhere karena Natasha masih punya banyak lagi pertandingan seru yang akan kita bahas setelah ini. Tetap di Premier League Weekly Review. Mojibadi, terima kasih masih setia bersama Natasha Jarwadia di Premier League Weekly Review. Dan kali ini kita akan membahas tentang West Ham yang baru saja berpesta gol saat menjamu tamunya Nottingham Forest di London Stadium. Anak asuh David Moyes berhasil mencukur Nottingham Forest dengan skor telak 4-0. Hasil ini pun membuat West Ham untuk sementara mampu keluar dari zona degradasi di peringkat ke-16. Alright, Aston Villa yang bertandang ke markas Everton di Goodison Park tampil dominan sepanjang laga. Anak asuh Unai Emery berhasil menang dengan skor 0-2. Hasil ini pun membuat Everton harus turun ke peringkat ke zona degradasi, yaitu di peringkat ke-18 dengan perolehan 21 poin. Nah Mojibadi jangan beranjak dulu ya, karena setelah ini Natasha akan mengajak Mojibadi untuk melihat update kelas men, tim of the week pekan ke-25 dan juga top skor sementara Premier League di musim ini. Untuk itu tetap di Premier League Weekly Review. Hai Mojibadi, terima kasih masih setia bersama Natasha Jerman ya di Premier League Weekly Review. Nah kali ini kita sudah melihat semua kan ya halnya pertandingan dari Premier League pekan ke-25. Dan sekarang Natasha akan mengajak Mojibadi semuanya untuk melihat recap match resultnya berikut ini. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pertandingan dan juga update kelas men pekan ke-25, sekarang kita mau lihat nih siapa saja ya pemain yang masuk dalam tim of the week di minggu ini. Mojibadi, berikut adalah update daftar top skor sementara Premier League sampai dengan pekan ke-25. Oke Mojibadi semuanya jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita akan melihat goal-goal terbaik di pekan ke-25 kemarin. Siapa tahu ada pemain favorit kamu. Tetap di Premier League Weekly Review bersama Natasha. Mojibadi, Anda masih bersama Natasha Jerman Wadiah di Premier League Weekly Review. Nah bukan Premier League namanya kalau tidak menyajikan aksi-aksi terbaik di setiap pertandingan ya. Berikut telah kita rangkum goal-goal terbaik dari pekan ke-25 di Premier League. Premier League tidak hanya menyajikan goal-goal terbaik di setiap pertandingan ya. Untuk itu kita juga telah merangkum penyelamatan-penyelamatan terbaik dari penjaga gawang di pekan ke-25 Premier League. Tidak terasa satu jam sudah, saya menemani Mojibadi semuanya di Premier League Weekly Review pekan ke-25 ini. Jangan lupa untuk saksikan terus berbagai tayangan olahraga dan juga hiburan setiap harinya hanya di Mojibadi. Temukan jadwal tayangannya di Instagram at moji.social. Untuk itu sampai jumpa lagi di Premier League Weekly Review selanjutnya. Saya Natasha Jerman, ya pamit selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton!